Selamat siang, selamat tribun, hari ini saya beranam. Kepala SMP PGRI 2 Cidadap Kota Bandung, Edi Suwanto menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan ketika berkunjung ke SMP PGRI, Kamis 3 Agustus 2023, Edi mengeluhkan minimnya siswa yang mendaftar ke sekolah yang dipimpinnya untuk tahun ajaran 2023 hingga 2024. Menurut Edi, jumlah siswa kelas 7 hanya 37 orang padahal disiapkan 93 siswa untuk 3 rombongan belajar. Ia mengatakan, kenapa tak ada peminat padahal sekolah bagus, bersih, dan fasilitas sekolah cukup memadai, lahan. Cukup luas, yakni 2.500 M2 dilengkapi sarana dan prasarana seperti 100 unit komputer, lapangan basket, dan lainnya. Selain itu, sekolah menyediakan kuota untuk siswa rawan melanjutkan pendidin, RMP, sebanyak 63 kursi. Baca juga, kasus puluhan siswa di Subang yang belum dapat sekolah, RK, masuk sekolah swasta tetap harus dibantu, Edi mengatakan, untuk memenuhi siswa RMP setelah pendataan secara offline siswa RMP menjadi 20 siswa. Ia berharap, ada pemerataan siswa sekolah negeri dan swasta karena jika semua ingin ke negeri, maka sekolah swasta akan tamat. Edi juga mengeluhkan penurunan honorarium peningkatan mutu, HPM, bagi guru honorer, HPM untuk guru yang semula 1,5 juta rupiah, turun menjadi 500 ribu rupiah. Untuk tenaga tu, yang awalnya 1,5 juta rupiah, sekarang menjadi 400 ribu rupiah, sedangkan untuk tenaga kebersihan yang sebelumnya 1,2 juta rupiah sekarang jadi 300 ribu rupiah. Edi juga menyesalkan, penarikan guru honorer yang diangkat menjadi tenaga P3K sehingga harus merekrut kembali tenaga honorer dan melatih kembali. Menanggapi hal ini, Sekretair Komisi di DPPRD Kota Bandung Heri Hermawan mengatakan, kurangnya siswa ke SMP swasta lantaran orang tua masih negeri mindet. Menurutnya, sekolah swasta kurang diminati karena kurang promosi dan sosialisasi. Ia mengatakan pemerintah juga harus melakukan evaluasi. Jangan hanya membangun sekolah negeri tapi memaksimalkan sekolah swasta yang kekurangan siswa. Kepala Sekolah, ini kekurangan siswa ya di SMP PGRI 1 Cemenuit. Berapa itu kekurangannya? Kepala Sekolah, ini kemarin, Kota Kaihua, Ruang cheüyor. Kemudian jublahnya 96, untuk LMP Kota kami 36, kita akan mendapatkan dua ruangan. siswa dengan jumlah 37 siswa termasuk selagi orang siswa kekurangan juga jatah RMP ya ada berapa jatahnya RMP yang kami kotakkan kelistik itu 62 ternyata yang masuk hanya 5 orang 5 orang RMP terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati